Intro Dr. Hidayat MSI menghadiri kampanye yang dilaksanakan di Kelurahan Birobulu Selatan tepatnya di Jalan Keraja Lembah dengan tetap menerangkan protokol COVID-19. Dalam sambutannya Hidayat menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama membangun Kota Palu agar lebih baik dengan cara tetap menjaga nilai-nilai toleransi, saling menghargai serta nilai-nilai kekeluargaan dan kegotong royongan untuk menghidari terjadinya konflik. Hidayat juga berterima kasih kepada TNI Pori serta toko-toko agama, toko masyarakat, toko adat, dan toko pemuda untuk bersatu menjaga Kota Palu yang lebih baik. Hidayat juga menyampaikan berapa visi misinya, antara lain kesehatan gratis, pendidikan gratis yang sementara berjalan dan akan tetap dilanjutkan di periode berikutnya jika terpilih kembali menjadi wali kota dalam pemilihan kepala daerah serentak. Kita kemarin itu bersetul berat, tetapi hari ini bersatu. Inilah Indonesia namanya, mari kita bangun. Kenapa? Karena memang itu yang kita bangun di Kota Palu ini. Bagaimana nilai-nilai toleransi, saling menghargai, nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kegotong royongan, ini saya kira yang kita, saat ini kita bangun di Kota Palu. Kenapa? Kalau nilai ini mati, kalau nilai ini kita tidak jaga, kalau nilai ini kita tidak lestarikan, saya kira terjadi konflik klus di Kota Palu ini. Buat saat ini menyatu untuk menjaga keamanan di lingkungan kita masing-masing. Pendidikan Kota Palu hari ini gratis. TK, SD, SMP. TK, SD, SMP ini coba tunjukkan kepada saya yang dibawa kewenangan pemerintah Kota Palu berani memenuh. Uang bangku. Uang bangku berapa? Uang BP3. Uang les, uang komite, itu saya hapus semua. Tidak ada lagi kebutan-kebutan. Kalau ada yang berani mengumumkan, kecuali SMA, SMK, ini ke provinsi lagi, ke kebetulan. Coba ke puskesmas sekarang. Ini usah bawa BPJS. Tapi berobatnya jam 3.30-4 sore sampai jam 8 malam. Itu gratis. Coba-coba lah di sana. Jangan tidak dicoba, kalau sakit ke sana. Kenapa? Karena ada pembayaran di situ. Kita sudah bayar. Jasanya dokter, perawat. Mahal kita bayar jasanya. Kenapa? Kita ingin pelayanan puskesmas sampai malam. Sampai jam 8 malam. Coba di SD, SMP itu kita tambah jam pelajaran pendidikan agama. Semua agama di SMP ini. Semua agama kita tambah. Dari Palu, Tim Tadulako TV, melaporkan. Masukan indah jabat ini conan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.